hai oke ada update terbaru untuk add-on start WML kita sekarang versi 1.7 ada banyak update ya ini bisa dilihat di sini coba kita cek satu-satu ada penambahan parameter upname pada saat nanti kita generate ada contoh WML nya pasal kita generate ada konfigur ada upname disini nah upname ya upname ini adalah nama aplikasi kita jadi nama add-on baru kita kita kasih nama apa nanti akan muncul efeknya di sini di menu-menu sini ada misalnya add-on SKP muncul menu utama SKP ini SKP juga ini ada parameternya di start WML kemudian update berikutnya adalah add-on name yang sebelumnya yang sebelumnya nih add-on add-on ini maksudnya dalam namespace namespace jadi misalnya ini nama kelasnya nanti ya misalnya ada nama objek kelas model SKP maka di generasi nya adalah fit.skp nama kelas odonya ya ini ini ada namespace fit.skp supaya nggak bentro-bentro gitu sama add-on orang lain nanti jadi semua kelas yang di generasi titiknya ada nama namespace nya otomatis sesuai dengan parameter add-on name tadi atau plus name tadi ya Oke ini dia ya Oke berikutnya berikutnya ini menarik kalau ada field state maka create sekuensi untuk auto number jadi misalnya gini misalnya kita kita create satu dokumen baru apapun ya bersama kita save ini otomatis auto numbernya jalan atau number jalan karena add-on kita udah meng-generate sekuensi untuk untuk objek-objek yang punya state field state contoh misalnya kayak gini nih kayak sini nih SKP dia punya field state maka ini akan terbentuk juga sekuensi number nya bisa dilihat di sekuensi jadi di add-on inherited nya ada data ada sekuensi SKP kalau ada objek lain yang punya field state maka disini akan terbentuk lagi sekuensi underscore objek tersebut otomatis Oke kemudian ikon ini menarik juga nih ikon-ikon ini untuk kebutuhan menu menu yang disini kalau kita bisa mendukung ikon-ikon yang kita bisa pilih nih kita pilih dari konfigur Odo 12 icon jadi bisa pilih dari icon 1 sampai icon 10 tersedia di pada saat nanti di generate icon tersebut akan dan terkopi ke dalam folder static description icon yang ini terkopi ke bawah dan bisa terinsal dan muncul lagi disini di Odo sini Hai kemudian apalagi Odo version jadi ada parameter tambahan baru untuk menentukan versi add-on kita 12 jadi kita mau generate add-on di versi Odo berapa karena 13 ke atas ada FB yang agak berubah dikit ya jadi harus dikonfigur lagi versinya 12 ke bawah dia masih sama automatic sequence for menu ini juga menarik jadi kalau ada banyak objek kayak gini nih ada banyak yang kelas kayak gini menunya otomatis tersusun rapi kayak gini ini sesuai dengan urutan yang ada di WML ini ada sekuensinya di menu-menu sedih lagi view view semua ini ada sekuensi penuh menu item di bagian menu item ini ada sekuensi penuh jawatan dia sekuensi berapa 260 akan selesai jadi enggak numpuk-numpuk gitu menunya terus ada dua menu ya jadi menarik juga nih ada dua menu ada operasi dan ada konfigurasi semua objek-objek yang punya field speed kayak gini akan masuk ke dalam menu operation field apa objek lain akan masuk ke dalam menu konfigurasi kan jadi nah yang ini dia punya state ini kita anggap sebagai dokumen transaksi jadi maksudnya ke dalam menu operation selain ini ini jadi ada yang sifatnya master data ada yang sifatnya setting konfigurasi kayak gini ini aku semua masuk di dalam konfigurasi lebih terpisah di barang Oke kemudian ada kanban information for menituan jadi kalau kita beg sini ini kanbannya udah otomatis ter apa terbentuk sendiri kalau versi sebelumnya masih 1-2 dan harus kita custom manual di inheritance-nya jadi versi sekarang sekarang ini udah terbentuk otomatis empat field menituan pertama ini empat field menituan pertama dan field tanggal-nya tanggal ada kalau ada otomatis kayak kalau ada di tanggal otomatis muncul di kanban ini Hai Oke kemudian ada grup dan akses nah ini menarik juga jadi setiap kali kita generate setiap kali kita generate akan terbentuk grup user aplikasi kita dari misalnya SKP nah ini terbentuk otomatis SKP manager sama SKP user contohnya aksesnya juga sudah terdefine untuk semua objek-objek yang ada di sini ini ada di sini otomatis otomatis kalau user read akses kalau manager full akses ya nanti kalau ada perlu setting akses rate lagi ya tinggal bikin inherit aja tapi template-nya ini udah siap semua tinggal sekali generate aja kemudian unlink to protect draft record only jadi kalau misalnya SKP oke posisinya sudah di selain draft lah ini udah nggak bisa di delete ada proteksi nah kayak ngomong-ngomong jadi setiap add-on apa setiap objek yang punya state itu ada proteksi delete-nya model SKP proteksi delete termasuk tadi yang on create-nya ya on create-nya dia langsung auto sequence otomatis Oke itu aja update per hari ini cukup banyak ya cukup banyak dan cukup membantu kita untuk develop aplikasi di atas Odo semoga bermanfaat buat teman-teman bye bye